Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Wolverine dan Honey Badger adalah dua hewan yang mengegumkan Tubuh mereka tidak terlalu besar Kecepatannya biasa saja Mereka juga tidak memiliki bisa beracun Tapi keduanya cukup ditakuti oleh hewan lain di sekitarnya Wolverine dan Honey Badger memiliki kemiripan Dimana kedua hewan ini menjadi hewan yang dibekali dengan mental pantang mundur Entah siapapun lawannya mereka akan maju menyerang Urusan kalah atau menang pikir belakangan saja Honey Badger dinopatkan sebagai hewan paling berani oleh Guinness World Record Sedangkan Wolverine Keduanya memang pantas mendapatkan julukan itu Dalam video ini admin akan membahas perbandingan diantara Wolverine versus Honey Badger Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel dunia binatang liar Perbandingan fisik Bentuk fisik keduanya agak mirip Masih dalam satu keluarga master lidai Wolverine merupakan jenis master lidai terbesar Mereka memiliki bulu tebal berwarna hitam kecoklatan Ekornya lumayan panjang dengan bulu yang lebat Kakinya pendek dengan cakar tajam yang panjang Wajahnya agak mirip anjing atau beruang Mulutnya dilengkapi dengan gigi tajam Sementara Honey Badger memiliki tubuh yang mirip Wolverine Dengan bulu hitam dan putih Panjang Wolverine antara 50 cm hingga 1 meter Sementara panjang Honey Badger antara 55 hingga 70 cm Tinggi Wolverine mencapai 45 cm Sementara tinggi Honey Badger di bawah 30 cm Berat Wolverine mencapai 30 kg Sementara berat Honey Badger di kisaran belasan kilogram Dari ukurannya Wolverine lebih besar daripada Honey Badger Perbandingan kemampuan Wolverine memiliki kemampuan untuk berenang Sepertinya karena habitat mereka membuatnya terbiasa Untuk masuk ke dalam air dan menyeberangi sungai Sementara Honey Badger sepertinya tidak bisa berenang Kecepatan Wolverine di kisaran 50 km per jam Sementara kecepatan Honey Badger sepertinya di bawah Wolverine Keduanya memiliki kecepatan yang sedang saat berlari Keduanya memiliki kemampuan memanjat yang baik Beberapa kali keduanya terlihat memanjat pohon dan dinding Honey Badger dikenal sebagai salah satu hewan Yang kebal terhadap bisa dan racun dari hewan lainnya Dengan fisiknya yang lebih besar Wolverine memiliki kekuatan yang lebih besar Tapi soal stamina Honey Badger masih lebih unggul Perbandingan kelompok Kedua hewan ini hidup soliter Meski kadang terlihat hidup bersama Dengan hidup sendiri saja Mereka bisa membuat hewan lain kabur ketakutan Apalagi jika hidup dalam kelompok yang besar Bisa-bisa mereka menjadi kelompok yang berpuasa Keduanya hanya berkumpul saat musim kawin tiba Atau ketika sang induk membesarkan anak-anaknya Perbandingan mangsa Keduanya adalah omnivora Dengan pilihan menu yang beragam Tapi lebih dominan sebagai karnivora Honey Badger memiliki mangsa yang beragam Biasanya mangsa Honey Badger berukuran sedang Dan lebih kecil dari tubuhnya Beberapa mangsa gereget yang sering diburu oleh Honey Badger Adalah ular berbisa Salah satu hewan yang sangat dihindari oleh para pemangsa Meskipun sangat beresiko Karena ular dapat menggigit dan menyuntikkan bisanya Tapi dengan ketahanan tubuhnya Honey Badger mampu bertahan dari bisak ular Ular piton juga jadi mangsa Honey Badger Meski mereka bisa saja mati terlilit Tapi toh beberapa kali Honey Badger terlihat menaklukkan ular piton berukuran besar Mangsa lain yang cukup gereget adalah Gura-Gura Honey Badger memiliki rahang yang kuat Sehingga mereka mampu menembus pertahanan Cangkang Gura-Gura Mangsa gereget lainnya adalah sekumpulan lebah Gadal monitor Landah Dan lain sebagainya Mereka juga memakan panggai hewan yang ditemuinya Honey Badger juga memakan berbagai jenis tanaman Sementara Wolverine biasanya berburu hewan kecil Seperti tikus Atau pelinci Meski kalah cepat Tapi mereka sangat ngotot saat berburu mangsa Mangsa gereget yang juga diburu Adalah hewan berukuran besar Seperti rusa Meski kalah ukuran Nyatanya Wolverine mampu menaklukkan rusa besar Dengan serangannya yang tidak kenal menyerah Perbandingan cara berburu Keduanya memiliki teknik berburu yang sangat mirip Kedua hewan ini mungkin kalah cepat Dan bahkan kalah kuat dari mangsanya Tapi dengan sikapnya yang ngotot Mereka bisa menaklukkan mangsanya Biasanya kedua hewan ini melakukan serangan dengan cakar tajamnya Lalu menggunakan gigitan Untuk penyelesaian akhir dalam menaklukkan mangsanya Perbandingan pesaing Musuh utama honey badger adalah macan tutul Mereka sering terlihat jadi makanan macan tutul yang kelaparan Meski melakukan perlawanan hebat Tapi honey badger kalah kuat Sehingga airnya tak keluk Buaya juga menjadi masalah bagi honey badger yang mendekati sungai Ada beberapa bukti yang memperlihatkan buaya memakan honey badger Meski kadang honey badger bisa menyerang balik Ternyata singa juga menjadi salah satu pemangsa yang cukup ditakuti oleh honey badger Haina meski jarang terlihat memburu honey badger Mereka juga memangsanya ketika ada kesempatan Sementara wolverine menghadapi tiga musuh besar di sekitar habitatnya Mereka adalah beruang yang ukurannya sangat besar Dan digadang-gadang menjadi salah satu penguasa Kemudian ada bumah yang merupakan kucing besar dengan kemampuan yang hebat Dan terakhir adalah serigala yang memiliki banyak anggota kelompok Perbandingan habitat Honey badger tersebar di Afrika dan Asia Selatan Mereka hidup di habitat terbuka dengan cuaca yang cukup panas Sementara wolverine hidup di Eropa, Asia, dan Amerika Mereka mendiami bumi utara yang memiliki cuaca dingin bersalju Perbandingan perkembang biakan Perkembang biakan honey badger cukup baik Mereka memiliki populasi yang cukup banyak Sepertinya indek honey badger memiliki perawatan dan perlindungan yang baik Hingga anak-anak mereka bisa tumbuh subur Tak berbeda jauh dengan honey badger Wolverine juga memiliki perkembang biakan yang cukup baik Populasi mereka cukup banyak di habitatnya Perbandingan hubungan dengan manusia Kedua hewan ini kurang begitu menerima kehadiran manusia Beberapa kali mereka coba menyerang manusia di sekitarnya Sepertinya sikap agresif keduanya membuat mereka kurang bersahabat dengan manusia Sebagian ada yang berhasil disinakan dan jadi hewan peliharaan Tapi pastinya mereka tidak akan meninggalkan sifat barbar yang menjadi ciri khasnya Beberapa orang juga memburu mereka Entah tujuannya untuk apa Jika keduanya bertarung, siapa yang akan menang? Sayangnya habitat keduanya berjauhan Jadi mereka tidak akan bertemu apalagi bertarung di alam liar Tapi jika kita membayangkan pertarungan keduanya Pasti sangat seru Mungkin pertarungan yang terjadi adalah duel satu lawan satu Honey badger akan mengangkat kepalanya dan memasang wajah mengancam Sementara Wolverine memasang posisi siaga Sesekali mereka menggigit tubuh musuhnya ketika ada kesempatan Tidak akan ada yang mundur dalam pertarungan ini Mereka adalah petarung sejati yang pantang untuk kabur ketika melakukan duel Dalam pertarungan ini admin lebih menjagokan Wolverine Logis saja Dengan ukuran yang lebih besar dan mental yang hampir sama Tentunya Wolverine memiliki peluang menang lebih besar daripada Honey badger Kalau kamu lebih mendukung yang mana? Itulah sedikit informasi tentang perbandingan dan pertarungan antara Honey badger versus Wolverine Semoga bermanfaat Makasih sudah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan